Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhyib, di channel youtube aku Muhyib29. Di video review buku kali ini, aku ingin mereview sebuah buku yang sudah aku unboxing di video sebelumnya dengan judul bukunya adalah Perempuan Perspektif Tasawuf. Sebelum kita review bukunya, kita intro dulu. Oke, bukunya bisa teman-teman lihat di bagian atas ada judul bukunya Perempuan Perspektif Tasawuf bagian bawah ada penulis dari bukunya Muhammad Urjabir terus bagian tengahnya ada gambar hati, warnanya biru, terus ada benangnya terus ada gambar bunganya hijau ini gak tau sih maksudnya dari covernya ini apa korelasinya benang dengan hati dan bunga tetapi mungkin yang aku pahami hati ini melambangkan perempuan kayak judul bukunya terus bunga ini melambangkan keindahan mungkin gitu maksudnya terus bagian samping ada penulis dan judul bukunya bagian belakang ada sinopsis dari bukunya dan juga penerbitnya Rumi Press bekerjasama dengan Rumi Institute kita buka isi dari buku ini dalamnya cetakan pertama tahun 2019 dan cetakan kedua tahun 2020 dengan ukuran buku 90 halaman dengan rasio 11 x 17 cm bisa teman-teman lihat untuk harga dari buku ini kemarin aku beli seharga 36.000 itu diskon ya untuk harga normalnya itu 40.000 dan di bagian samping dari dan di bagian dalamnya ada daftar isi dari buku ini bisa teman-teman lihat untuk isi dari buku ini bisa teman-teman lihat judulnya sudah bisa dipahami tasawuf jadi tentang agama untuk secara jelasnya bisa teman-teman googling tasawuf itu apa tapi secara garis besar yang aku pahami tasawuf itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pensucian diri ataupun pemurnian jiwa untuk lebih dekat dengan Allah yang mana yang mana hulu dan hilirnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala nah sebagian dari kita memahami bahwa sufi itu pasti laki-laki meskipun dalam sejarahnya kita tahu kayak Ibn Arabi terus Al-Ghazali dan Jalaluddin Rumi yang sudah aku review di video sebelumnya biografinya itu adalah sosok-sosok laki-laki tetapi banyak sosok-sosok perempuan yang ada di belakangnya ataupun menyamai level beliau-beliau ini seperti Sayidah Mariam ibu dari Nabi Isa dengan karamahnya tanpa menyentuh laki-laki beliau bisa memiliki anak terus ada istri Fir'aun yang mana dijelaskan di buku ini terus ada sebentar ada Robiah Samiah karamahnya itu dapat mendengar zikir-zikir mahluk lain seperti masakan bahkan masakan beliau ini bisa mendengarkan zikirnya terus ada Barik Robiah Basriah Adawiyah ini dengan kedalaman batinnya beliau mengungkapkan sebuah sair yang sangat dalam ketika kita membacanya Wahai Tuhanku setiap istighfar kami membutuhkan istighfar yang lainnya nah diterangkan di buku ini yang dimaksud dari sair ini adalah ketika kita berbuat kekeburukan kita akan melakukan sebuah istighfar namun istighfar ini ketika kita merasa kebaikan dari dalam diri kita sendiri tanpa tanpa apa ya tanpa mengaitkannya dengan Allah kita harus istighfar lagi paham ya kita buat keburukan kita melakukan istighfar meskipun istighfar itu baik tapi kita merasa itu dari diri kita sendiri kita melakukan istighfar yang lain itu yang dijelaskan di buku ini tentang sair beliau terus ada rapi'ah binti ismail karamahnya ini beliau dapat melihat alam ukrawi alam selanjutnya dari manusia baik surga ataupun neraka sebenarnya banyak dalam sejarah yang tidak tertulis sosok-sosok perempuan yang menjadi seorang sufi entah itu disengaja tidak ditulis ataupun dihilangkan dalam sejarah kita benar kita benar gak tahu tetapi untuk mencapai level tersebut buku ini berusaha mengajak kaum perempuan untuk mendekatkan diri mendekatkan diri kepada Allah buku ini buku perempuan perspektif tasawuf berusaha menyingkap sebuah tabir bahwasannya sufi itu bukan urusannya bukan tentang badaniyah ataupun fisik jenis kelamin bukan buku ini berusaha membuka tabir bahwasannya sufi itu adalah urusannya dengan roh yang mana roh itu dijelaskan di buku ini tidak memiliki jenis kelamin seperti malaikat malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin karena ranahnya adalah roh manusia juga ketika kita membicara dengan esensi manusia ataupun roh manusia manusia roh itu tidak memiliki jenis kelamin nah di buku ini berusaha dibukakan sebuah hijab tersebut diterangkan di buku ini diterangkan di buku ini juga tentang zat Allah dan juga yang menaungi asma'ul husna jadi Allah itu memiliki asma'ul husna asma'ul husna tersebut memiliki naungan lagi yang namanya jalaliyah dan jamaliyah jalaliyah adalah keagungan Allah terus jamaliyah adalah keindahan dari Allah dalam zat ilahi dua hal tersebut saling melengkapi saling menutupi tetapi dalam manifestasi dalam kehidupan manifestasi dalam manusia jalaliyah ini bermanifestasi kepada laki-laki yang mana kita ketahui keagungan tersebut bisa dilihat dari sosok laki-laki mengayomi keluarganya berkuasa dalam keluarganya itu yang kupahami terus jamaliyah keindahan dari Allah yang termanifestasi dalam manusia itu menjadi sosok perempuan yang mana kita ketahui adalah rohman rohim kesayangannya terus lemah-lembutannya dalam membimbing anak-anaknya nah itu yang termanifestasi dalam bentuk manusia tapi kembali lagi ketika menuju Allah jalal jamal ini menaungi menjadi satu zat zat Allah tidak bisa terpisahkan nah opini aku ketika membaca buku ini buku perempuan perspektif tasawuh yang pertama menambah pengetahuan baik teman-teman laki-laki ataupun perempuan buku ini bisa membantu kita untuk berusaha mendekatkan diri kepada sang pencipta ataupun Allah sebenarnya esensinya kita itu roh itu yang dibawa buku ini terus kedua kita akan berusaha memahami bahwasannya perempuan itu ketika kita berbicara tentang roh berarti derajatnya sama dengan kita meskipun ketika dalam ranah badaniyah kita berbeda seperti halnya syariat ketika kita mengikuti syariat dan ajaran nabi kita akan mudah dalam menjalankan ilmu agama kelebihan ketiga dari buku ini secara fisik bukunya bagus meskipun kecil dan tipis hanya 80 halaman tetapi untuk kualitas kertasnya ini menurut aku bagus banget dari beberapa buku yang aku baca buku ini termasuk yang terbaik dalam urusan fisik kertasnya tapi untuk kekurangan menurut aku opini aku tentang kekurangan dari buku ini kenapa kok cover dari bukunya diganti kayaknya lebih bagus yang cover pertama ada gambar perempuannya tapi gak gak tau lah argumentasi apa yang dibawa oleh penerbit dan juga penulis dari buku ini mengapa berganti cover mungkin itu saja review buku kali ini jika menurut teman-teman bermanfaat bisa like komen share dan subscribe terus kalau ada opini yang menurut teman-teman berbeda bisa tulis di kolom komentar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih